Intro Diserang hama ulat krapiak, 15 hektare tanaman jagung di desa Jampes, kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk diperkirakan saat panen nanti, petani akan mengalami kerugian hingga 40%. Untuk mengurangi perkembang biakan ulat, petani melakukan penyemprotan pada daun dan dahan jagung. Dalam satu minggu, petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk penyemprotan tidak kurang Rp600.000 per hektare lahan sawah. Selain melakukan penyemprotan, petani juga memungut satu persatu ulat yang ada di dahan jagung karena penyemprotan nampaknya juga kurang efektif. Namun untuk melakukan pemungutan, petani juga harus melakukan biaya tambahan. Dalam satu peta lahan, petani mempekerjakan 4 hingga 5 orang, sehingga petani harus menambah biaya sehingga akan mengurangi hasil panen. Salah satu petani desa Jembes, Muhammad Rituat mengatakan tidak kurang dari 15 hektare tanaman jagung di desanya diserang sama ulat kerapia. Akibatnya, musim panen mendatang, petani diprediksi akan mengalami kerugian hingga 40% karena dipastikan hasil panen akan mengalami pengurangan. Pak, tadi sedang mencari apa, Pak? Ulat, Pak. Ulat apa, Pak? Ulat geraya. Kenapa, Pak? Kok dicari, Pak? Pak, ini menyerang tanaman jagung, Pak. Untuk wilayah Jembes, Pak, ada berapa luas, Pak, tanaman jagungnya? Kurang lebih 15 hektarean, Pak. Rata-rata apa diserang sama ulat ini, Pak? Ulat ini, Pak? Ya. Rata-rata seluruh, Pak. Dari 15 hektare, dari 1 hektare-nya, Pak, kalau menangani ulat ini menghabiskan biaya berapa, Pak? 1 kali semprot aplikasi itu sekitar 600. Berarti 1 bulan, ini tanaman kan nomor 1 bulan. Berarti tinggal 4 kali 6 sekitar 2.400.000, Pak, ya. Terus bagaimana dengan ulatnya sendiri, apakah sudah bisa ditangani, Pak? Setelah disepat. Sementara ini, ya, juga belum. Dengan adanya hama tersebut, petani berharap adanya bantuan penyemprotan atau obat-obatan guna mengurangi hama ulat krapya yang menyerang tanaman jagung miliknya. Dari Nganjuk, Siti Nurhalifah melaporkan. semua polisnya mengungkipan. Siti Nurhalifah melaporkan. Siti Nurhalifah melaporkan. Buka pembukaan. Tengokan. Buka pembukaan. Siti Nurhalifah melaporkan. Siti Nurhalifah.